Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Followedu studio tujuan pembelajaran kita saat ini Kita ingin mendeskripsikan tentang gerhana matahari gerhana bulan dan juga akibatnya nih terhadap kondisi bumi kita ya gerhana tersebut dan selain tujuan ada penilaian penilaiannya ada tiga yang kesatu adalah penilaian pengetahuan nah nanti di akhir pembelajaran kita ada link ya untuk kwisis Yang kedua kita akan menilai dari sikapnya ya Bu Yara ya Sikap ini dinilai dari ketepatan kalian dalam mengumpulkan tugas Dan terakhir Bu Yara Ketiga adalah penilaian keterampilan Yaitu penilaian bagaimana siswa itu bisa menggambarkan susunan gerhana matahari dan gerhana bulan Dan dikirimnya nanti ke gurunya masing-masing Sobat Ipe yang di rumah dan studio Untuk lebih jelasnya lagi Bu Indri akan menarangkan materi tentang gerhana bulan dan gerhana matahari Silahkan Bu Indri Baik terima kasih Bu Yara Sobat Ipe yang di rumah juga yang di studio Tadi sudah diperagakan ya Bu Yara ya Bahwa yang namanya bulan dan bumi Mereka akan mengelilingi matahari bersama-sama Nah ketika mereka mengelilingi matahari ini Akan ada posisi mereka dalam satu garis lurus ya Bu Yara ya Dan mereka akan membentuk sebuah bayangan Nah karena ada fenomena bayangan ini Kita sebut dengan gerhana Jadi kita bisa lihat nanti ada bayangan atau tidak Alhamdulillah mudah-mudahan ya Kalian paham ya Sobat Ipe yang di rumah Paham ya Untuk lebih pemahamannya lebih Ibu kita peragakan ya Tentang gerhana bulan dan gerhana matahari Ada dua peragaan Satu yaitu Silahkan dulu siapa yang ber Ini ke depan dulu ya Anak-anak Satu adalah alat-alatnya yaitu Nah yang pertama Disini ada senter Boleh kamera ya Kemudian ada senter ya Yang kedua disini Sobat Ipe yang ada di rumah Juga bisa menggunakan koin ya Bu Yara ya Kemudian nanti dipasang dengan kawat Atau dengan lidi boleh Atau misalnya kalian punya gantungan seperti ini ya Gantungan bola boleh Itu untuk percobaan yang pertama Dan kemudian supaya lebih jelas Kita bisa menggunakan kertas Atau kalau di rumah Bisa ada di tembok juga boleh ya Bu Yara ya Yang kedua disini ada Kita pakai model Tata Surya Gitu Boleh mungkin dicoba Yang mau menjadi Di sana boleh Siapa yang menjadi Nah boleh Zia mau pegang senternya Oke Maju ke sini Awas-awas Kita coba Percobaan yang pertama dulu ya Percobaan yang pertama dulu ya Kita akan menggunakan Percobaan koin ini nih Nah Mungkin ini Shaina bisa pegang ya Shaina bisa pegang ini Kemudian Dinar Oke Nah boleh mungkin menghadapnya Ke sana ya Nah sobat tipe yang ada di rumah Bisa ditunjukkan ya Di sana Menghadapnya ke sana Kertasnya Dinar ya Terus sebat tipe di rumah Sudah ada di gambar ya Tapi Kita lihat percobaannya Nah Bisa dilihat ya Sudah terlihat ada bayangannya Zia Shaina Ada bayangannya Ada ya Dimana bayangannya Yang mana bayangannya Dinar Atau Shaina Shaina mungkin Shaina Oke betul Ada bayangannya ya Ada yang tertutup ya Nah betul Sekarang ibu mau tanya nih Zia ini berperan sebagai apa sih? Matahari Betul Kalau Shaina berperan sebagai apa Shaina? Bulan dan bumi Antara bulan dan bumi Antara bulan dan bumi Luar biasa ya Oke bagus Oke Ini di percobaan pertama ya Berarti kita sudah membuktikan bahwa Ketika ada matahari Bulan dan bumi Berada dalam satu garis lurus Maka akan membentuk Sebuah bayangan Oke Kita coba percobaan yang kedua ya Terima kasih Shaina 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 Dan Dinar Silahkan percobaan kedua Tolong dinyalakan Oh iya Oke Shaina bisa Lihat ya Sobat tipe yang di rumah Ini ada model yang kedua Silahkan Dinar Ya Coba dicari Seperti bayangan tadi nih Bisa menemukan bayangannya Gak kapan sih Bisa berada dalam satu garis lurus Antara matahari, bumi, dan bulan Ya Betar Sudah garis satu Satu garis lurus belum? Sudah 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 Ya Oke Di posisi ini Bayangannya ada di mana sih? Ada di sini Ada di bulan Betul Kemudian kapan lagi nih Mereka berada dalam satu garis lurus? Saat Dahab Oke Di mana bayangannya? Di sini Di bumi ya Betul Bisa dilihat ya Bu Irayah Dan coba dipayang Yang ada di rumah Juga ada di studio Di titik ini Kira-kira Kalau misalnya ada manusia nih Di daerah sini Kira-kira bisa melihat matahari gak? Bisa gak? Tidak Betul Kenapa gak bisa? Karena terhalang oleh bulan Karena terhalang oleh bulan Betul Luar biasa sekali Jadi Jadi untuk posisi ini Ketika ada matahari Bulan dan bumi Bumi tidak bisa melihat bayangan Tidak bisa melihat matahari Tertutup oleh bayangan bulan Kondisi ini kita sebut dengan gerhana Matahari Coba diputar untuk kondisi yang pertama tadi Baik Nah untuk di kondisi ini Ketika sudah ada matahari Bumi dan bulan Di sini Bagian Bumi Tidak bisa melihat Bulan Karena terutupi Tersebut gerhana apa? Ayo Gerhana apa? Bulan Berarti gerhana bulan Betul Karena tertutupi oleh bayangan Bumi bulannya Gitu ya Luar biasa banget nih Boyara Sobat Ipa Kita ada di studio hari ini Sebelumnya Ayo Ada Kalian Sudah melakukan Peragaan ini kan? Iya Jelas ya Mudah-mudahan Sobat Ipa yang di rumah pun Jelas ya Silahkan Kalian Jangan lupa Sanitasernya Dipakai Tadi sudah memegang Benda-benda Ya Terima kasih Boleh Duduh kembali Duduh kembali Ada yang ditanyakan Kayaknya Penasaran ya Zia yang bertanya Apa Dina? Zia ya? Iya Saya Saya pernah menonton Tentang Yang raksasa Memakan bulan Apakah itu benar Bu? Oh iya Pertanyaan itu Kayaknya Dijawabnya Nanti ya Karena kita akan Setelah ini Kan kalian sudah Melakukan percobaan ini ya Melokong peragaan ini Harus ada yang Menggambarkan Boleh Betul Silahkan siapa Menggambarkan Ayo Oh Zia juga Boleh Zia Gambarkan Yang tadi kalian Peragakan adalah Kalian apa Menggambar Coba Gerhana matahari dulu Kalian Gerhana matahari dulu Yang diatakan Zia agak naik Tidak apa-apa Zia Silahkan Wah gambarnya Bagus ya Bu Ira ya Iya Itu gerhana apa Zia Boleh ditulis Boleh tulis Boleh Gak apa-apa Pinter banget ya Bu Ira Berarti hari ini Zia sudah bisa Menggambarkan Salah satu nih ya Bu Ira Salah satu Fenomena Yang kita pelajari hari ini Boleh dijelaskan Zia Apa sih Yang Zia Gambarkan ini Tentang apa Ini ada masa hari Bulan Dan dulu Baik Lalu apa yang terjadi Matahari Menginari bulan Sehingga Bumi tertutup oleh cahaya bulan Bagus Luar biasa Ini salah satu Fenomena gerhana matahari ya Dari peragatan kita tadi Boleh Duduk kembali Luar biasa Iya makasih Zia Keren keren Yang kedua Siapa mau coba Boleh Seina Itu apa Ya Gambar Silahkan Syaina Jadi Syaina Menggambarkan apa Syaina Ini adalah Kerenan bulan Oke Boleh ditulis Judulnya Boleh dijelaskan sedikit Mungkin apa sih Syaina gambar Ini adalah gambar matahari Bumi dan bulan Pada posisi ini Sinar matahari tertutupi oleh bumi Sehingga Bulan Menjajar Bulan Menjajar Bulan Mana yang gelapnya coba Boleh di asir Silahkan Ah betul Ini ya yang gelapnya kan Iya boleh Iya Terima kasih Syaina Terima kasih Syaina Bu Di layar tayangan Saya Oh ya Di gambar Umrah dan Penumbra Kalau pada gambar Tuan-tuan Dimana Bu Umrah Penumbra Luar biasa banget Makasih Bagus Keren Dinar ya Iya Silahkan Bu Henry Baik Sobat Ipa yang ada di rumah Disini ada pertanyaan ya Bu Iraya Dari Sobat Ipa Yang ada di studio Ada Umrah dan Penumbra Di sebelah mana sih Umrah dan Penumbra nya Disini ada gambar Zia Dan juga ada gambar Syaina ya Bu Iraya Tentang gerhana matahari Dan gambar Gerhana bulan Ketika Gal pertama ya Kita coba lihat Gambar pertama Disini ada matahari Kemudian disini Adalah bulan Dan disini ada Bumi Ketika matahari Memberikan sinar Maka dia akan Menerangi bagian bulan Tapi Ketika ada sebuah cahaya Maka dia akan Menyinari bagian atas Juga bagian bawah Nah Dari sinar yang atas Kemudian dia juga Menyinari bagian yang Dari bawah Dia juga menyinari Bagian atasnya Maka Akan timbul Dua bayangan Yang berbeda Nah Dua bayangan ini Yang ibu arsir ini Adalah bayangan yang Lebih gelap Bisa kalian lihat nih ya Nah Di bagian ini Disini nih Ada bagian yang Lebih gelap Yang ibu arsir Kita sebut Dia dengan Umbra Gitu ya Yang kedua Disini ada Bayangan yang lebih terang Karena tidak terlalu Tertutup oleh bulan Maka disini Kita sebut dia dengan Penumbra Disini juga Jadi penumbra itu Ada dua sisi Ada di bawah Dan juga ada di atas Yang lebih terang Ini juga adalah Penumbra Gitu Gimana Dina? Baik Ada satu lagi Gerhana bulan Siapa yang bisa Ada yang mau coba Lakukan percobaan Iya Baik Tadi percobanya Silahkan Biar kelihatan Sena ya Iya Gambar Itu disebut apa Sena? Disini adalah Umbra Di arsir boleh? Nah Boleh Sedangkan disini Adalah Penumbra Baik Ada dua ya Penumbra itu di bawah Nah betul Ada dua di atas Di bagian atas ini Di bagian bawah Iya Makasih Banyak sekali Terima kasih Oh jangan lupa Jangan lupa Saya nanya Menghadap ke bulan Dia akan tertarik oleh Gaya gravitasi Bulan Nah siapa yang akan menjelaskan Silahkan Saya bu Oh iya oke Ada gak hubungannya dengan banjir Yang kalian baca tadi Kalian baca itu Ada bu Ada bener ya Jadi Apa hubungannya Jadi apa bu Indri Dia akan terjadi Akan tertarik Tertarik Dan lalu Tapi tidak semua ya Walaupun dalam satu garis Bulan bumi dan matahari Dalam satu garis Tidak terus Akan Banjir Karena Tidak semua Pasang surit itu selalu ada Cuma Saat gerhana Banjir itu Banjir rop itu Akan lebih Lebih besar Lebih banyak Yang tertarik Maka akhirnya Terjadi yang namanya Banjir rop itu Nah itu Sekalian bu Indri Yang pertanyaan yang dari Zia Yang raksasa Katanya makan Bulan Iya Betul Tapi Itu adalah dongeng ya Gak benar ya Sobat tipe yang Di rumah Bahwa Gerhana itu terjadi Ketika Muncul ya Sebagian Bumi atau bulan Yang tertutup oleh Bayangan Betul Iya Sehingga Bulan itu Seakan hilang Seakan akan hilang Tadi kan terlihat ya Ada dari Percobaan tadi ya Peragahan tadi Nah Ternyata Oleh karena itu Kita diperintahkan Bila ada Fenomena Gerhana Kita diperintahkan Untuk Banyak berdoa Banyak zikir Dan Disunatkan Sholat Iya betul Banyak mohon ampun Karena itu adalah fenomena ya Yang biasanya kita bisa lihat bulan Yang biasanya kita bisa lihat matahari Betul Bergerhana Ada beberapa waktu kita gak bisa lihat matahari dan bulan itu ya Iya betul Ya aduh Ternyata Kesimpulan yang diambil saat ini adalah Mindri Baik Tadi tujuan kita adalah untuk mengetahui Bisa menjelaskan ya Bui Raya Bagaimana gerhana matahari bulan dan juga akibatnya Jadi sudah terjawab ya Bui Raya Tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa Yang pertama adalah yang namanya gerhana itu Kondisi ketika matahari bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus Dan akan terjadi pembentukan bayangan Karena sinar matahari itu ya Bui Raya Jadi kita tidak bisa melihat bulan sementara dan juga tidak bisa sebaliknya ya Tidak bisa melihat bumi ketika gerhana bulan Dan yang kedua Bui Raya Gerhana itu akan terjadi jika bulan cukup dekat dengan bidang ekliptika ya Pada saat yang bersamaan dengan bulan baru Itu kesimpulan yang kedua Yang ketiga tadi kita sudah menemukan artikel kebetulan ya Bui Raya Bahwa yang namanya gerhana bulan atau gerhana matahari tadi Punya salah satu akibat Yaitu ada pasang surut air laut Yang menjadi dampak dari gravitasi bulan ataupun gravitasi mataharinya Gitu ya Ya udah Kita terasa ya penugasan yang harus ada dalam penilaian Ada dua ya penugasannya Tiga walaupun sebenarnya yang akan dikirim ke gurunya masing-masing ada dua Betul Yang pertama kita ada link ya Link kuisis Nah sobat IP yang ada di rumah juga sobat IP yang ada di studio Supaya lebih paham nih dari materi hari ini Betul Ada tugasnya ada tesnya ya Bui Raya Kita bisa menggunakan link kuisis Link kuisis ini bisa diakses di link berikut ini Bisa kalian copy linknya Kemudian nanti dikirimkan hasilnya Nanti ada nilainya di foto atau di screenshot kirimkan ke gurunya masing-masing Yang kedua Bu Ira Yang kedua adalah buat ya menggambarkan susunan bulan matahari ya Nah itu semua dipoto di screenshot tapi kirim ke gurunya masing-masing Jangan dikirim ke Bu Indri sama Bu Ira ya Iya Dikirim ke gurunya masing-masing Iya Tak terasa ya Bu Indri Jadi 25 menit kita melakukan pelan belajaran IP tentang gerhana bulan dan matahari Iya Begitu Ayo ada kulit pun pantunnya Ada pantunnya yaitu Bu Ira dulu deh Bulan memantulkan cahaya matahari Cahaya matahari bersinar putih Mantap Setelah menyimak PJJ IPA di AKTV Kami ucapkan banyak terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila ada kata-kata yang tidak berkenan ya Bu Indri ya Kami minta maaf Lalu yang salah datangnya dari kami ya Bu Indri ya Yang benar hanya ada di daripada Allah Betul Terima kasih SMK Taruna Mandiri Cimahi Beralama DJ Kami minta maaf Raihlah prestasi di SMP Pasundan 1 Cimahi Prestasi tidak ditentukan oleh Jonasi Janti 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati